Ya, sebagai penutup perjumpaan kita nih, kita punya rupa wisata ya, yang mana ini wisata terbaru di Cisarua, Kabupaten Bogor. Nama tempatnya itu adalah Hea Waterfall. Jadi waterfall ini, itu tuh waterfall buatan. Dan ini katanya masuk sampai ke musim rekord. Karena apa? Tingginya itu mencapai 40 meter, sama lebarnya itu sampai 90 meter. Jadi ini adalah salah satu objek wisata baru lagi nih. Oh ini kayak aslinya gitu ya, lumayan tinggi loh apa ya, 40 meter. Tapi aku penasaran gitu, apa yang membuat mereka ingin membentuk sebuah waterfall buatan gitu ya. Karena kalau di Bogor itu kan setelah kok banyak banget curug, banyak banget air terjun gitu. Betul. Kira-kira apa ya? Mungkin bisa berpikir kayak gini, biasanya kalau misalnya ke curug atau ke air terjun, itu kan biasanya orang-orang trackingnya yang kuat. Nah ini kalau misalnya bawa anak-anak, bawa keluarga, bawa ibu mertuanya, segala macam, gak kuat tuh untuk tracking. Oh gitu, family friendly waterfallnya. Nah ini lebih family friendly, betul. Aisih. Baiklah pemirsa, mungkin ini bisa menjadi idea buat nanti weekendan sama keluarga ya. Kami akan ambil lagi nanti di Insert Story pukul 19.18.30 hanya di Trend TV. Bilih kita bersama. Ciao, ciao. Tidak perlu mendaki dan atau menuruni ratusan anak tangga serta menempuh perjalanan panjang untuk menikmati keindahan air terjun. Disinilah pemirsa Insert dapat berfoto sambil menikmati kuliner lezat dengan latar yang indah. Selengkapnya akan dihadirkan dalam tayangan rupa wisata. Santai bersama keluarga sambil menikmati santapan lezat dengan pemandangan air terjun buatan terbesar se-Indonesia. Penasaran saya di mana? Jangan kemana-mana, tetap di rupa wisata. Yuk, wisata. Inilah wisata baru di Cisarua, Kabupaten Bogor yang menyajikan wisata alam terbuka dipadukan dengan sentuhan modern. Di lahan seluas sekitar 3 hektare ini, terdapat sebuah air terjun buatan yang tercatat dalam Museum Rekor Indonesia sebagai air terjun buatan pertama dan tertinggi di Indonesia. Ya, bayangkan saja tinggi air terjun ini mencapai 40 meter dan sedangkan lebarnya hingga 90 meter lho. Benar-benar sih tempat ini magical banget. Dari belakang saya, seperti yang disebutin tadi ya, ini adalah air terjun buatan terbesar se-Indonesia. Dan di sini tenang aja kalau pemirsa di rumah takut nggak dapat tempat, tenang aja. Di sini banyak banget pilihan tempat duduk, salah satunya nih yang saya lagi nikmati. Ini saya kayak lagi Raja Dubai gitu ya, kayak pangeran Dubai duduk di sini. Ini adalah tempat favorit bagi para pengunjung di sini, karena kita bisa langsung menikmati suara air terjun yang ada di belakang kita. Sambil menikmati view tanpino di depan kita. Yaudah, cheers dulu ya. Jika sudah duduk dan menikmati suara aliran air terjun, memang sulit untuk berancak. Tapi pemirsa insert harus tahu ya, kalau di tempat ini terbagi ke dalam beberapa area. Kalau tempat yang Oki sedang singkahi ini adalah VIV area dengan pembelian minimum 500 ribu. Sedangkan di rumah kaca mini yang berjejer di depannya, cukup dengan minimum pembelian sebesar 300 ribu rupiah saja. Tapi tenang ya, kalau pemirsa insert tidak ingin pusing dengan berapa minimum pembayarannya, ada pilihan area lainnya kok. Bisa di area yang dekat dengan pemandangan hutan pinus ini, atau bisa juga di area bertingkat tepat di samping air terjun berada. Kalau berfoto di depan air terjun sudah dilakukan, dan pemirsa insert juga dapat mengitari area food stall yang menghadirkan beragam pilihan makanan dan minuman lainnya. Atau bisa juga nih, membuat konten seperti ibu-ibu yang satu ini. Halo nih ibu-ibu, waduh. Oh maaf nih, ngeganggu nih ya. Waduh, ini keren-keren lagi TikTok-an ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu ini asalnya dari mana nih ibu-ibu ini? Dari Bogor. Dari Bogor? Dari Bogor? Mantap. Ini shahunya nih, shahunya. Oh, gabung-gabung, gabung-gabung, gabung-gabung. Nah, ini kan termasuk bisa dibilang baru ya tempatnya ya? Iya, ibu. Tahu tempat ini dari mana? TikTok. Dari social media ya? Iya. Dari social media, oke. Nah, tadi sudah berapa lama di sini? Sudah keliling-keliling berapa jam? Sudah 2 jam. Sudah 2 jam. Nah, yang paling disukain dari tempat ini kira-kira apa nih ibu? Waterfall-nya. Waterfall-nya di sana. Waterfall-nya? Iya, iya. Kenapa? Kenapa suka waterfall-nya? Sejuk aja, indah. Ya, udah baiklah. Terima kasih ibu-ibu semua. Silahkan lanjut lagi bersosial medianya ya. Saya keliling-keliling dulu ya. Iya. Thank you. Kelilingnya sudah selesai. Saatnya mencicipi hidangan terfavorit di tempat ini. Ada apa saja ya? Sudah puas keliling-keliling tempat ini. Lihat air terjun ya. Kurang pas atau kurang lengkap kalau kita nggak nyobain makanan yang ada di tempat ini. Di depan saya ini udah ada menu yang pertama akan saya coba adalah pan-sheared salmon. Wuuu, lihat dong. Platingnya cantik banget ya. Very-very eksklusif. Nah, kita penasaran rasanya kayak apa. Yuk langsung kita cobain aja. Salmonnya matang sempurna. Kulitnya crispy. Memang pas banget dipaduin dengan tadi yang saya sebutin ya. Sausnya yang creamy. Burih. Dan kondimennya yang complementing each other. Ini benar-benar enak ya. Jadi kalau ke sini, harus pesen ini pan-sheared salmon-nya. Wajib ya. Ini adalah sop gurame mandi kesang. Kemudian gurame ini enaknya guramenya itu nggak. Nggak bau, kayak misalnya kalau misalnya guramenya itu suka bau tanah gitu ya. Nah, ini guramenya benar-benar fresh dan juga enak. Mendengarkan aliran air terjun di belakang kita nih. Waduh, ini nikmat banget ya. Nah, di depan saya plus banget sama juga nikmatnya. Ini ada colenak yang dipadukan dengan ice cream. Wow. Makanan penutup atau dessert ini menjadi penutup acara kita pada hari ini juga. Channel mana-mana maka terus saksikan Rupa Wisata. Cep hari Kamis dan Jumat di Insert Today jam 3 sampai jam 4 sore. Dan jangan lupa, follow account Instagramnya at rupa underscore wisata. Yaudah, saya lanjut mau makan lagi ya. Bye-bye. Nantinya di Heha Waterfall ini akan bertambah beragam fasilitas pendukung bahkan penginapan pulal loh. Makanya jangan ketinggalan untuk mencoba keseruan berlibur bersama keluarga atau orang terkasih di tempat yang baru saja buka di bulan lalu ini. Tidak perlu khawatir, karena tempat ini buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Tidak perlu khawatir, karena tempat ini mencoba untuk 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 mencoba. Terima kasih telah menonton!